Kita ke informasi lainnya, hari ketiga pasca banjir menerjang Kabupaten Luwu. Warga mulai kesulitan memenuhi kebutuhan makan hingga air bersih. Tidak ada jalan lain, bantuan logistik mau tak mau didistribusikan dengan helikopter. Warga di dua kecamatan terisolasi menanti kedatangan helikopter TNI Polri yang mengangkut bantuan logistik. Sempat terkendala coca buruk, bantuan berupa selimut, makanan hingga obat-obatan akhirnya berhasil didistribusikan. Kami sebut terisolasi kurang lebih 3.000 orang karena aksen di sana sampai saat ini masih putus. Di sejumlah titik banjir telah surut, namun sisa kerusakan masih menghampar di permukiman warga. Jangankan beraktifitas, memenuhi kebutuhan makan pun sulit karena hampir seluruh peralatan dipenuhi lumpur tebal. Hingga Sabtu petang, Tim Sargabungan masih fokus melakukan pencarian korban dari berbagai wilayah terdampak. Menyesir aliran sungai di kecamatan Suli Barat, ada dua warga yang diduga terseret banjir. Data terakhir Posko Basarnas, terdapat 12 korban jiwa yang berasal dari kecamatan Suli Barat dan Lantimojong. 10 korban jiwa sudah ditemukan, dua lainnya masih dalam pencarian. Wahyu Dibasso melaporkan dari Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.